Halo gabretani, petani Indonesia pasti jaya Oke bos-bos gabretani di seluruh Indonesia Balik lagi seperti biasa di channel youtube Sonaki Indonesia Yang selalu memberikan informasi terbaru pada kondisi untuk harga cabai maupun tomat untuk di setiap harinya Dari mulai informasi untuk harga cabai maupun tomat dari para petani Kemudian harga pada cabai maupun tomat yang masuk ke lapak-lapak pasar Maupun pada kondisi untuk harga ejeran pada cabai maupun tomat di setiap hari Jadi biar nanti untuk kedepannya para bos-bos gabretani atau para petani cabai maupun para petani tomat Ataupun para pelaku bisnis dan perdagangan cabai maupun tomat yang berada di seluruh Indonesia Langsung tahu pada kondisi untuk naik turunnya harga Bisa langsung di subscribe dulu channel youtube Sonaki Indonesia Kemudian mengenai untuk informasi pada harga cabai maupun tomat hari ini Yang mana untuk kondisi harga cabai maupun tomat dari para petani pada hari Minggu Untuk tanggal 28 April 2024 Kondisi saat ini untuk harga tomat ada sedikit penurunan Yang mana untuk kondisi harga dari para petani pada tomat yang mulai menurun Karena begitu banyaknya yang panen tomat sehingga menyebabkan di pasar pun harga tomat kembali adanya penurunan Tapi harga tomat pada saat ini masih cukup lumayan bagus karena harganya mulai dari 5.000 rupiah per kilogramnya Hingga 10.000 rupiah per kilogramnya untuk kondisi harga tomat sayur dari para petani Kemudian pada kondisi harga cabai Dari beberapa jenis maupun varietas pada kondisi harga cabai yang mulai merangka naik lagi Karena saat ini pada harga cabai hijau keriting Harga rata-rata dari para petani pada cabai hijau keriting mulai dari 15.000 rupiah per kilogram Hingga 24.000 atau 25.000 rupiah per kilogramnya pada harga cabai hijau keriting Kemudian pada kondisi harga cabai merah keriting yang terus merangka naik Karena saat ini untuk harga cabai merah keriting harga dari para petani Harganya mulai dari 22.000 rupiah per kilogramnya Hingga 33.000 rupiah per kilogramnya untuk kondisi harga cabai merah keriting dari para petani Tapi rata-rata untuk para petani Untuk yang kebanyakan yang jual untuk harga cabai merah keriting Rata-rata di angka 25.000, 26.000 hingga 28.000 rupiah per kilogramnya Kemudian pada kondisi harga cabai besar Untuk cabai hijau besar harga dari para petani pada cabai hijau besar Harganya mulai dari 18.000 rupiah per kilogram Hingga 28.000 rupiah per kilogramnya pada hari ini Dan untuk yang cabai merah besar yang juga terus merangka naik Karena kondisi saat ini untuk harga cabai merah besar Harga dari para petani rata-rata mulai dari 25.000 rupiah per kilogramnya Hingga 35.000 rupiah per kilogramnya untuk kondisi harga cabai merah besar dari para petani Terus pada kondisi harga untuk cabai rawit Untuk jenis pada cabai rawit memang cukup lumayan banyak Ada juga yang kondisinya belum ada kenaikan Ada juga yang mulai merangka naik Seperti saat ini untuk kondisi harga cabai rawit hijau Kondisi saat ini untuk rawit hijau Harga rata-rata dari petani mulai dari 8.000 rupiah hingga 17.000 rupiah per kilogramnya dari petani Terus pada harga cabai rawit cakra atau cabai rawit putih lokal Yang mana untuk harga cabai rawit cakra mulai dari 10.000 rupiah hingga 20.000 rupiah per kilogramnya dari para petani Dan untuk yang cabai rawit merah yang mulai merangka naik kembali Saat ini untuk harga cabai rawit merah Harga dari para petani mulai dari 15.000 rupiah per kilogramnya Hingga 22.000 rupiah per kilogramnya untuk kondisi pada harga cabai rawit merah dari para petani Selain harga pasokan kita juga selalu menginformasikan untuk harga ejeran atau untuk ditingkatan para konsumen pada kondisi harga di pasaran Mulai dari kondisi untuk harga ejeran pada tomat Untuk saat ini pada harga ejeran untuk tomat Pada tomat rata-rata untuk harganya masih 26.000 rupiah per kilogram untuk harga ejeran rata-rata Terus harga ejeran tertingginya masih 35.000 rupiah per kilogram Kemudian pada harga tomat untuk harga terendah untuk harga ejerannya masih 15.000 rupiah per kilogramnya Untuk kondisi harga ejeran pada tomat hari ini Terus pada kondisi harga ejeran untuk cabai merah keriting Yang mana pada cabai merah keriting harga ejerannya juga masih cukup lumayan tinggi Saat ini harga rata-rata ejerannya masih 52.000 rupiah per kilogram Kemudian ejeran tertingginya di angka 90.000 rupiah per kilogram pada cabai merah keriting Harga terendah untuk ejerannya masih di angka 26.000 rupiah per kilogramnya pada hari ini Selain pada cabai merah keriting untuk cabai merah besar Saat ini harga ejeran rata-ratanya juga masih 70.000 rupiah per kilogram Bahkan harga tertinggi untuk di tingkatan ejeran masih 120.000 rupiah per kilogram Untuk cabai merah besar saat ini harga terendah juga masih cukup lumayan tinggi Karena masih 40.000 rupiah per kilogramnya pada hari ini Kemudian untuk kondisi harga cabai rawit merah di tingkatan ejeran juga harganya masih tinggi Harga rata-rata dari ejerannya masih 54.000 rupiah per kilogram Harga tertinggi mampu mencapai 90.000 rupiah per kilogram Kemudian harga terendah yang mana ini biasanya langsung ke konsumen Dan untuk harga terendahnya di angka 35.000 rupiah per kilogram pada harga ejeran cabai rawit merah Dan untuk yang terakhir pada kondisi harga ejeran untuk cabai rawit hijau Sama seperti cabai rawit merah kondisi untuk harga ejeran pada cabai rawit hijau juga masih cukup tergolong tinggi Saat ini harga rata-rata untuk di tingkatan ejeran pada rawit hijau masih 50.000 rupiah per kilogram Harga tertinggi untuk di tingkatan ejerannya juga 70.000 rupiah per kilogram Harga terendah atau harga yang biasa diterima ke konsumen masih di 37.000 rupiah per kilogramnya pada kondisi harga cabai rawit hijau pada saat ini Selain informasi untuk harga cabai ataupun tomat dari petani Kita juga selalu menginformasikan pada kondisi harga yang masuk ke lapak pasar atau harga pasokan pada cabai ataupun tomat yang kita informasikan di setiap hari Seperti pada kondisi hari ini untuk harga yang masuk ke lapak pasar untuk cabai merah keriting Mungkin ada penurunan pada kondisi saat ini pada harga pasokan untuk cabai merah keriting Penurunannya hanya sekitar 1000 rupiah per kilogram Harga masih cukup lumayan bagus karena saat ini untuk harga pasokan pada cabai merah keriting Harga rata-ratanya masih mencapai 23.000 rupiah per kilogramnya untuk kondisi harga pasokan pada cabai merah keriting Kemudian pada harga cabai merah besar yang terus mulai merangkak naik lagi Saat ini untuk cabai merah besar naik lagi untuk kenaikannya sekitar 2.000 rupiah per kilogram Harga pasokan cukup lumayan tinggi pada cabai merah besar Kondisi saat ini untuk harga pasokannya mampu mencapai dengan harga 40.000 rupiah per kilogram pada harga cabai merah besar Untuk kondisi harga cabai rawit ada sedikit lagi penurunan untuk harga cabai rawit merah Untuk rawit merah turun sekitar 3.000 rupiah per kilogram Harga pasokan pada cabai rawit merah untuk kondisi saat ini masih cukup lumayan Sekitar 25.000 rupiah per kilogramnya untuk harga pasokan pada cabai rawit merah Terus pada harga cabai rawit hijau Untuk rawit hijau harga pasokannya lebih tinggi dibanding harga pasokan untuk rawit merah Karena untuk penurunannya hanya sekitar 1.000 rupiah per kilogram Harga untuk pasokan cabai rawit hijau masih di angka 27.000 rupiah per kilogram Untuk harga pasokan pada cabai rawit hijau Dan pada kondisi harga tomat yang masih cukup lumayan tinggi Meskipun ada penurunan sekitar 2.000 rupiah per kilogram Harga untuk pasokan tomat masih di atas 20.000 rupiah per kilogram Untuk harga pasokan rata-rata atau harga yang masuk untuk rata-ratanya Masih mencapai 23.000 rupiah per kilogram pada harga tomat di pasar Terima kasih telah menonton!